...menanggapi response to missionary alias Yahudi KW dimana di dalam beberapa videonya menanggapi tentang Al-Hatri Tunggal dan membandingkannya dengan ajaran Yahudi yang dia anud saya kurang tahu Yahudi mana yang dia anud karena Yahudi sendiri dalam konteks keagamaan itu banyak aliran jangankan di zaman sekarang di zaman Yesus saja itu aliran Yahudi itu sudah banyak ada aliran Farisi ada aliran Zelot ada aliran Saduki dan macam-macam aliran-aliran yang lain sebelum saya masuk kepada topik ini untuk menanggapi terkait mereka mengulik atau menyinggung tentang konsili-konsili di dalam gereja menyinggung tentang santo-santo dalam gereja katolik saya melihat ya Bapak Ibu saya menilai ya respon to missionary ini saya menilai seperti ini dia ini sedang mencari panggung mengapa saya mengatakan dia ini sedang mencari panggung? karena di dalam diskusi-diskusi yang dia lakukan itu tidak terlepas dari pembahasan iman Kristiani pertanyaan sederhana sebenarnya adalah kalau memang dia seorang Yahudi mengapa bukan ajaran Yahudi yang dia ajarkan? mengapa dia pusing dengan ajaran agama orang lain? nah disini saya mau mengatakan Bapak Ibu orang yang suka menyinggung keagamaan orang lain biasanya tidak pede dengan apa yang dia yakini atau selain tidak pede juga belum yakin sepenuhnya dengan apa yang dia yakini makanya dia sering nyinggung sana-sini menyenggol sana-sini tidak jelas pertanyaan saya kepada yang punya channel apakah tidak ada topik dari agama Yahudi yang engkau anun yang sekiranya engkau bahas engkau paparkan kepada kami engkau paparkan kepada pengikutmu terutama mengapa justru Anda sibuk membahas kekristianan? bukankah itu bukti? Anda juga belum move on Anda juga belum sepenuhnya pede dengan apa yang Anda yakini sekarang itu yang pertama yang saya lihat Bapak Ibu yang kedua dalam setiap diskusinya dia selalu membenturkan dengan keimanan saudara kita muslim tapi saya yakin banyak muslim banyak teman-teman kita islam itu paham dia sering membenturkan seolah-olah dia ada di pihaknya saudara kita muslim tapi dia ngaku Yahudi dia ngaku Yahudi tapi kalau dilihat dari performance yang dia tunjukkan dia itu bukan seorang Yahudi karena bukan seperti itu caranya orang Yahudi untuk mengajarkan ajarannya dengan membenturkan dengan agama yang lain anggaplah dia sering menyebutkan beberapa rabi-rabi yang memang anti-kristiani nah coba-coba Anda fair tunjukkan juga rabi-rabi yang tidak anti-kristiani pasti nanti omongannya oh itu bukan rabi itu bukan rabi ini bukan rabi itu bukan ini dan itu tadi saya sudah katakan Bapak Ibu aliran Yahudi pun itu banyak sehingga saya saya pusing juga untuk mengidentifikasi orang yang ada di dalam channel ini Yahudinya Yahudi yang mana ada Yahudi Ortodoks di zaman sekarang itu ada Yahudi Ortodoks Yahudi Ortodoks itu yang melakukan semua ketetapan ajaran Yahudi misalnya ya Bapak Ibu pasti bisa melihat kalau bertemu atau melihat di foto orang Yahudi Ortodoks itu dia ya memakai pakaian-pakaian yang sangat-sangat tertutup ya lalu rambutnya seperti di kepang-kepang saya belum melihat ciri-ciri Yahudi kepada orang yang punya channel ini ya setau saya biasanya begitu maka saya pertanyakan dia Yahudi yang mana Yahudi modern kah kalau dia mengatakan Yahudi modern ya wajar banyak rabi-rabi yang diakui di channelnya itu adalah anti-Kristiani sekali lagi saya katakan orang yang suka berbicara keagamaan orang lain dan bukan membahas keagamaannya sendiri itu biasanya kalau tidak pede ya itu tidak pede biasanya tidak pede dengan apa yang dia yakini dan yang kedua bisa jadi dia iri iri tanda tak mampu biasanya begitu kata-katanya nah Bapak Ibu ada istilah-istilah yang dipakai di channel Respon to Missionary ini dia menyebut RT2 RT16 ya oke lalu dia punya dia sebenarnya RT yang mana bisa jadi ajaran yang dia bawa ajaran yang dia ajarkan di Yahudi yang sekarang itu bukan Yahudi yang ada di jaman Yesus bukan ajaran agama Yahudi yang ada di jaman Yesus bisa jadi dia salah satu dari banyak aliran Yahudi itu karena saya tidak lihat ciri-ciri dari pakaian dari perawakan dari apa saya tidak melihat ciri-ciri orang Yahudi karena memang bukan orang Yahudi dia orang Indonesia sekalipun dia masuk sebagai orang Yahudi ya kalau dalam bahasa sederhananya meskipun dia orang Yahudi dia ngaku-ngaku ya kalau di dalam baik Allah contohnya dia posisinya di paling belakang pasti atau bahkan tidak diakui karena bukan secara darah bukan secara darah dia adalah orang Yahudi tapi dia hanya bisa dikatakan Goim yang masuk ke dalam perkumpulan Yahudi saya lihat Yahudi yang dia anut adalah Yahudi modern bukan Yahudi yang jaman Yesus karena memang Yahudi juga terpecah-pecah dalam berbagai aliran dan dia terkesan dia ini apa namanya seperti kerjasama dengan channel-channel yang juga suka menghujat kekristenan kalau Bapak Ibu tidak percaya cek aja nanti dia itu seolah kerjasama dengan orang yang juga suka menghujat kekristenan dia gayet itu orang-orang itu tapi dia ngaku Yahudi kenapa saya saya selalu tekankan ngaku Yahudi Bapak Ibu karena orang Yahudi ya orang Yahudi saya tidak pernah bertemu baik di luar negeri dengan cara-cara seperti itu kerjasama dengan kelompok lain untuk sama-sama membicarakan kekristenan yang bukan kapasitasnya yang bukan apa yang dia imani lalu apa tujuannya menggayat orang-orang yang juga suka menghujat kekristenan tidak lain dan tidak bukan seperti yang selalu terjadi Bapak Ibu mencari viewer mencari sensasi itu mencari simpati sebisa mungkin banyak orang yang mengikuti channelnya mendukung channelnya karena dengan demikian orang-orang yang sudah ada di benaknya mereka itu untuk tidak suka dengan kekristenan dia tampung di perkumpulannya saya justru curiga dia itu bukan Yahudi tapi dia adalah kelompok yang memang tidak suka dengan kekristenan dengan memakai topeng Yahudi bisa menjadi seperti itu lalu dia undang beberapa kekristenan dia undang beberapa aliran-aliran yang dalam gereja apostolik mereka disebut sebagai aliran sesat dia undang aliran unitarian dia undang aliran oneness dia undang pendeta henditan dia undang donal bebek donal bebek yang juga asa-asalan ngomongnya lucu bapak ibu saya menyaksikannya lucu maksud saya itu mengaku Yahudi tapi menggaet yang bukan Yahudi untuk membicarakan kekristenan ada sesuatu yang aneh disitu kenapa aneh bapak ibu pertanyaan sederhananya begini loh apakah sama Tuhan dalam agama Yahudi dengan Tuhan yang lain itu pertanyaan sederhana kalau mereka bilang sama yaudah saya tidak akan ngomong lagi saya tidak akan ngomong lagi tentang kalian deh ya kalau dibilang sama oke berarti Tuhannya orang Yahudi sama dengan pemahaman Tuhan Tuhan dalam agama lain sehingga si Valen ini response to misionari ini dia sering mengutip pernyataan salah seorang rabi yang dia kagumi katanya katanya Tuhan dia itu sama dengan Tuhan yang diyakini oleh agama di luar Yahudi ya dia mengatakan sama Tuhan kami karena disana juga mereka mengakui satu Tuhan maka Tuhan kami sama saya meyakini itu bukan ajaran Yahudi Yahudi selalu mengatakan Yahweh itu adalah Tuhan orang Israel bukan yang lain bahkan dalam kisah Naaman Bapak Ibu kisah Naaman dia mengakui Tuhannya orang Israel yang menyembuhkan saya dalam konteks teologis dalam konteks teologis kalau response to misionari ini mengatakan bahwa Tuhan mereka orang Yahudi itu satu maka dengan demikian sama dengan orang-orang yang dia undang dalam channelnya itu yang mengaku juga Tuhan satu dengan penyebutan kata-kata yang lain dalam bahasa Arab maka saya mau mengatakan perjanjian lama atau Torah yang Anda punya tidak pernah mengatakan ada Tuhan yang sama dengan Tuhan yang baru ada kemudian tidak tidak ada disinilah kecatatan logika dari response to misionari ini cacat logika kapan orang Yahudi mengaku Tuhannya sama dengan Tuhan yang lain bahkan dengan kekristianan saja menolak apalagi dengan yang lain kok apalagi dengan yang ada pada abad ke-6 ke-7 ke-8 dan seterusnya beda Yahweh tidak sama dengan itu bahkan Allah dalam Torah Yahweh dalam Torah mengaku dirinya beda dia dia itu Allah Abraham Allah Isaac Allah Yaakub ingat disitu tidak ada nama yang satu itu tidak ada pernyataan di Torah aku adalah Allah Isaac Allah Yaakub Allah Ismail tidak ada pernyataan itu dalam Alkitab Torahnya orang Yahudi Torahnya orang Yahudi ini berkata